Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi ya di channel Jamin Arianto Jadi untuk kali ini ya Saya mau bagi tips buat teman-teman semua pecinta tanaman Yaitu cara merawat yaitu tanaman singonium pink Kayak gitu agar tanamannya tumbuh subur ya Bagaimana untuk cara perawatannya Simak terus videonya Tips yang pertama yaitu tanaman singonium ini ya Yaitu tidak kuat dengan paparan sinar matahari langsung Karena dia akan menyebabkan yaitu kering daunnya Kalau terkena matahari langsung Dan nanti bisa layu Jadi usahakan untuk tanaman singonium ini Kita taruh di tempat yang teduh ya Jadi agak redup kayak gitu Walaupun terkena matahari Tapi tidak secara langsung Karena akan bikin tanamannya Atau mungkin daunnya itu Nanti akan bisa kering dan layu Tips selanjutnya yaitu Menjaga ya Kelembapan dan suhu ruangan Untuk tanaman ini sendiri Jadi untuk tanaman singonium ini Yaitu kelembabannya yaitu Dia berkisar ya 40-50% Dan untuk suhunya sendiri Yaitu 15-22 derajat celcius Jadi Tidak kuat ya Kalau misal terlalu panas Jadi ingat teman-teman Untuk kelembapan sama Untuk suhu ruangannya harus disesuaikan Karena itu Akan berpengaruh sama Yaitu warna Warna di daunnya Jadi nanti kalau misal Kena matahari langsung Nanti warnanya bisa memudar Dan yang selanjutnya Yaitu untuk cara penyiramannya Nah untuk tanaman singonium ini Untuk cara penyiramannya Kita harus lihat dari Kondisi media tanahnya ya Jadi kalau misal media tanahnya itu Mungkin kita lihat Sudah kering Jadi harus kita siram Yaitu minimal 2 kali sehari ya Pagi dan sore Nah terus kita cek lagi Kalau misal masih lembab Kalau bisa Untuk penyiramannya Jangan terlalu over ya Karena kenapa Kalau sesuatu yang over itu Nanti akan menyebabkan Yaitu Pembusukan di akar Nanti akan menyebabkan Tanamannya mati Jadi harus kita lihat dulu Kalau misal Medianya itu kering Berarti harus kita siram Kayak gitu Kita sesuaikan dengan Media tanahnya Yang penting Jangan sampai dia Kering ya Karena nanti Kalau misal terlalu kering Media tanahnya Dia akan mati juga Dan akan layu Yang selanjutnya Yaitu Penggunaan media tanam Jadi untuk tanaman Singonium ini Kita harus lihat Dari media tanahnya Atau media tanamnya Nah untuk yang bagusnya Untuk tanaman ini Yaitu Bagusnya itu Tanah campur Sekam bakar ya Atau dengan Campuran kokopit Kayak gitu Yaitu perbandingannya Satu banding satu Jadi kita campur Karena Untuk tanaman ini sendiri Yaitu Tidak bisa Tidak bisa Yaitu pakai tanah Yang terlalu basah Karena menyebabkan Nanti akarnya Bisa membusuk Dan juga kita harus Lihat kondisinya Posisi untuk Dipotnya ya Jadi kita kasih lubang Biar nanti Saat penyiraman juga Bisa mengalir Jadi Untuk sirkulasi Tanahnya ya Yaitu nanti bisa stabil Yang selanjutnya Yaitu Kita harus Cek tanamannya Yaitu Untuk menghindari Namanya penyakit Salah satunya Tanaman Kutu putih Yaitu yang sering ada Pada tanaman ini Yaitu pada daunnya Biasanya dibalik daunnya itu ya Suka ada Kutu putih Yaitu Solusinya Kalau misal Ada mungkin daun yang kering Atau mungkin yang udah layu Harus buru-buru Kita pangkas Dan kita buang Karena kenapa Nanti kalau misal Udah ada Udah ada Tanaman yang rusak Nanti kalau misal Nggak cepat-cepat kita buang Nanti akan menimbulkan penyakit Yaitu salah satunya Kutu putih tersebut Jadi makanya Harus kita cek Bercara berkala Pokoknya Kalau misal ada yang Udah mulai kering Atau mungkin ada yang lalu Harus buru-buru kita buang Itu salah satunya Karena Untuk tanaman ini sendiri Yaitu Sangat berbahaya Kalau misal Udah tumpul Kutu putih Kayak gitu Nah Untuk gimana cara Untuk perawatan kutu putihnya Next Nanti saya akan bahas ya Gimana caranya Untuk Menghilangkan ya Yaitu penyakit kutu putihnya Jadi mungkin itu aja Teman-teman ya Tips dari saya Untuk tanaman Singonium pink ini ya Jadi Semoga teman-teman Pencita tanaman semuanya Yaitu Bermanfaat ya Dengan video ini Semoga tanaman Teman-teman semuanya ya Yaitu Tumbuh subur Juga untuk perawatannya Lebih Maksimal lagi Jadi Untuk tips selanjutnya Next video ya Oke teman-teman Semoga video ini Bermanfaat Untuk teman-teman semuanya ya Jangan lupa Like Comment Share Dan subscribe Channel Jamin Arianto Tunggu video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you next video Thank you Bye 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 bye